Presiden Persatuan Sepak Bola Malaysia, FAM, Datuk Hamidin Moh Amin meminta ke Kim Pan Gon mempersiapkan tim agar menjadi kuat. Timnas Malaysia berada di grup yang dinilai tidak terlalu berat di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim berjulukan Harimau Malaya ada di grup D bersama Oman, Kyrgyzstan, dan pemenang laga Taiwan vs Timor Leste. Meski timnas Malaysia dinilai terhindar dari grup maut, Datuk Hamidin tidak menganggap remeh lawan karena memiliki kemampuan yang setara. Hamidin pun ingin persiapan yang matang agar target lolos sebagai dua tim terbaik dari grup tercapai dan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan melaju otomatis ke Piala Asia 2027. Mungkin banyak fans yang berpikir ini adalah kesempatan kami untuk menang, kata Hamidin, dilansir dari hametro.com.my. Kami bersama Oman, Kyrgyzstan, dan Taiwan atau Timor Leste. Tapi saya tidak meremehkan bahwa salah satu lawan kami akan menjadi masalah bagi kami jika tidak mempersiapkan diri lebih awal. Undian mungkin tampak seperti tim yang relatif mudah karena kami tidak bertemu Korea, Jepang, Iran, atau Arab Saudi, ujarnya. Hamidin meminta pelatih tim NAS Malaysia, Kim Pangon, untuk mempersiapkan tim agar kuat. Saya memberitahu Kim Pangon bahwa kami harus mempersiapkan rumah kami terlebih dahulu. Tim kami harus kuat, ujarnya. Kami juga harus melihat serangkaian pertandingan persahabatan atau turnamen September, Oktober, dan November ini dan hingga Juni tahun depan. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak kedua akan dimulai pada November tahun 2023. Tim NAS Malaysia akan melawan Kyrgyzstan pada tanggal 16 November di Stadion Nasional Bukit Jalil. Setelah itu Malaysia akan bersuap pemenang laga Taiwan vs Timor Leste pada tanggal 21 November. Laga tersebut akan menjadi laga tandang Malaysia. Empat laga sisa akan digelar pada Maret dan Juni tahun depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!